Dalam surat tertulis bertanda tangan di atas materai 6.000 rupiah yang diperoleh kompes.com Jafar meminta maaf atas peristiwa tersebut Kami meminta maaf, ini murni kesalahpahaman dan kami sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan dan berdamai Kata Jafar, bahkan video Jafar meminta maaf itu juga diunggah dalam agun resmi Instagram Polres Aceh Utara Sementara itu Kapolsek Matangkuli Aceh Utara Ibtu Sudia Karya menyatakan Kedua bela pihak sepakat tidak membawa masalah itu ke rana hukum Pihak Indomaret diwakili kepada cabang, Medan juga hadir Kami sepakat berdamai Dengan begitu kasus ini ditutup Kata Kapolsek Dan untuk perkiraan cuaca di Makal Cuaca esok hari diperkirakan berawan dengan sebagian curah hujan Dengan suhu udara antara 25 sampai 29 derajat celcius Cuaca sepanjang minggu diperkirakan berawan disertai dengan curah hujan di setiap harinya Kecuali pada hari Rabu dan Kamis Di mana cuaca diperkirakan akan cerah berawan Suhu udara di sepanjang minggu akan berkisar antara 24 sampai 29 derajat celcius Informasi lebih lengkap mengenai cuaca lokal bisa didapatkan melalui www.smc.com.mo Dan untuk berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Pak Beto Setelah seorang pria berusia 25 tahun dan bernama Hermawan Susanto Diringkus polisi terkait video ancaman memenggal kepala Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi Dua orang wanita turut digiring ke kantor polisi Atas dugaan merekam, menyebarkan dan berada dalam video yang dimaksud Dalam video yang dimaksud Hermawan tampak melontarkan ancaman untuk memenggal kepala sang presiden Sementara kedua wanita yang dimaksud juga dapat dilihat bersama dengan Hermawan dalam video tersebut Yang direkam saat demonstrasi di depan Gedung Bawaslu RI beberapa waktu lalu Diketahui salah seorang dari kedua wanita itu berinisial Iye Iye ditangkap di rumahnya di daerah Grand Residence City Bekasi, Jawa Barat Demikian dilaporkan oleh Tempo yang menyaksikan kedua wanita yang bersangkutan Tiba di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 6 malam pada hari Rabu Ketika turun dari mobil, keduanya tampak lesu Dalam video yang dimaksud, Iye terlihat memegang ponsel mengarahkan ke wajahnya Serta suasana sekitarnya Di saat itu, sosok Hermawan Susanto muncul dan Iye langsung menyorotkan kameranya ke arah pria 25 tahun tersebut Hermawan lantas berkata Dari poso nih, siap penggal kepala Jokowi Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya demi Allah Setelah video viral di media sosial, Hermawan ketakutan dan bersembunyi di Bogor Hermawan Susanto ditangkap di rumah bibinya di Parung Bogor pada minggu pagi 12 Mei lalu Hermawan kini menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya didampingi Sang Ayah Keduanya tinggal di Jalan Palmerah Barat 1, Jakarta Barat Karena mengancam memenggal Jokowi, Hermawan Susanto dijerat dengan pasal berlapis Tentang tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara Serta tentang pelanggaran informasi dan transaksi elektronik ITE Ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama 20 tahun Sementara itu, kedua wanita yang dimaksud masih melalui proses penyidikan Perhitungan suara pemilu masih terus berlangsung Dan sementara ini, Jokowi Maruf masih unggul dalam perhitungan suara pilpres Sementara pengumuman pemenang pilpres masih tetap sesuai jadwal yang ada Yaitu pada tanggal 22 Mei ini Berdasarkan laporan berita detik.com hari ini Data yang masuk ke sistem informasi perhitungan suara atau situng KPU Sudah mencapai 89% Sejauh ini, Jokowi Dodo Jokowi Maruf Amin Unggul dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan selisih 11% Dilihat detik.com dari situs pemilu 2019.kpu.go.id Pada pukul 10.42 waktu Indonesia Barat pagi tadi Data yang sudah masuk berasal dari 727.652 TPS Atau sekitar 89,46358% Sementara itu totalnya ada sebanyak 813.350 TPS pada pemilu 2019 Namun demikian KPU menyatakan data yang ditampilkan bukan hasil final Karena hasil akhir perhitungan perolehan suara pemilu 2019 Akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 Dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan Rekapitulasi akhir KPU secara nasional berdasarkan jadwal yang ada rencananya keluar pada rabu ini KPU tetap menggunakan penghitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil pemilu 2019 Demikian dilaporkan oleh detik.com Sementara itu terkait Pasca 22 Mei Pemerintah telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati mengingat potensi kerusuhan yang dapat terjadi pada dan setelah tanggal 22 Mei Dalam beberapa waktu belakangan ini, sejumlah orang telah ditangkap atas dugaan perencanaan aksi terorisme yang direncanakan untuk tanggal 22 Mei Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Wiranto baru-baru ini menyarankan warga di luar Jakarta Tidak melakukan aksi ataupun pengerahan masa saat pengumuman hasil hitung suara di kantor pemilihan umum KPU pada hari itu Namun dia juga menghimbau agar masyarakat untuk tetap beraktifitas seperti biasanya Demikian berita KT News untuk malam hari ini Langsung saja ke lagu berikutnya Kembali dengan Yana Yulio dengan lagu Asmaraku, Asmaramu Terus dengarkan Kumbang Channel Kumbang, kumpul bareng yuk